Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala Amba ba'dah Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan pengeras suara? Kita mengetahui bahwa pengeras suara adalah alat untuk mengeraskan suara Alat itu hukumnya adalah tergantung penggunaannya untuk apa Jadi disini ada sebuah kaidah yang mengatakan Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan awadaman Hukum itu tergantung dari ilahnya Ada atau tidak Nah untuk alat pengeras suara Kalau digunakan untuk membaca Al-Quran Ketika pembacaan Al-Quran itu digunakan misalnya Untuk mengimami agar Agar makmum mendengarkan semua Agar suaranya merata ke seluruh masjid Sehingga disitu apa namanya Rahmat bisa turun Makmum bisa konsentrasi Maka hal itu baik Dan sangat dianjurkan Namun apabila Kita membaca Al-Quran Ketika orang-orang sedang sholat Dan kemudian menggunakan pengeras suara Sehingga mengganggu orang-orang yang lain yang sedang sholat Sedang pikir Maka hal itu adalah Dimakruhkan atau bahkan diharamkan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih